Hai friends, jumpa lagi dengan Mestia pada belajaran SBDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini adalah tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Dan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Terus, apa hubungannya dengan banjir SBDP kali ini ya? Sesuai dengan tema kita menyayangi hewan dan tumbuhan, Mesti akan menjelaskan tentang materi menggambar motif dekoratif pada ikan. Nah, apa aja sih macam-macam garis untuk menghias dekoratif ikan ini? Dan apa sih arti gambar dekoratif? Untuk lebih jelasnya, yuk kita nonton video pembelajaran berikut. Oke, check it out. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca basmala dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Masih dengan Mestia pada belajaran SBDP. SBDP kita kali ini sudah masuk tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 2, manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, materi kita kali ini gambar dekoratif adalah karya seni yang berfungsi sebagai hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif dapat berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak boleh berbeda dari bentuk aslinya. Nah, unsur gambar dekoratif ada tiga teman-teman. Yang pertama, garis, bentuk, dan warna. Contoh unsur pada garis yaitu garis horizontal atau garis lurus, garis lengkung setengah, dan garis jikzak. Nah, ini adalah contoh gambar dekoratif pada ikan dengan menggunakan garis lengkung, garis lurus, dan garis jikzak. Jangan lupa ya teman-teman, siapkan krayon atau pensil warna atau spidol buat gambar dekoratif ini semenarik mungkin. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi teman-teman. Nah, sudah lihat kan video pembelajaran tentang gambar dekoratif tadi? Mudah kan? Ya, gambar dekoratif adalah karya seni yang berfungsi sebagai hiasan, namun tidak mengubah bentuk gambar aslinya. Hanya memberikan motif hiasan saja. Apa saja tadi garis-garis yang bisa kita pakai untuk menghias ikan ini? Ya, ada gambar motif, garis lurus, garis lengkung, dan garis jikzak. Oke? Mesti punya tugas buat kamu. Nah, ini tugasnya. Seperti ini, box sheetnya. Kalian hanya menulis nama garis yang digunakan untuk motif. Ya, yaitu yang pertama garis lurus, yang kedua garis lengkung, dan yang ketiga garis jikzak. Kalian gunakan garis-garis tadi pada tubuh ikan ini. Mesti sudah contohkan garis lurusnya. Ya, sudah kan? Setelah itu kalian bisa warnai motif yang sudah kalian berikan pada tubuh ikan. Ya, sebagus mungkin. Oke? Sampai di sini. Mesti akhiri dengan membaca hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.